These are in listen only mode Baik Pak Parito, terima kasih atas konfirmasinya Kita langsung mulai saja untuk sesi pertama Ada apa untuk market hari ini Untuk ISG sendiri kami memperkirakan Ada peluang untuk bergerak bearish ya Dengan support di area 6.034 hingga resistan di level 6129 Diringi dengan harga komoditi minyaknya kembali naik 1%an Tapi ada nikel turun 0,49% Nah investor seluruh dunia pada akhir pekan lalu Cukup khawatir dengan kondisi Turki Dan bursa-bursa saham Asia turun Terkait dengan merosotan nilai tukar Turki terhadap US Dollar Karena ada imbas perandangan juga ada geopolitical dengan US di sana Presiden Trump pada pekan lalu mengatakan bahwa Dia telah menyetujui untuk meningkatkan Melipatkan tarif impor baja dari Turki Termasuk juga agama lainnya Sehingga nilai tukar US Dollar terhadap Turki Lira Menembus 7 lira per US Dollar Ini rekor terendahnya Padahal tahun 2014 masih sekitar 2 lira per dolar Amerika Jadi memang tinggal 1.3 kurang dari 2 tahun yang lalu Lalu juga dari semenuju Korea Ada diskusi antara North Korea dan South Korea Untuk menghitung apakah mungkin terjadi untuk ada summit di Pyongyang Dan para pejabat diperkirakan Dijadwalkan untuk bertemu Jadi ini pertemuan pejabat level tinggi ya pada hari ini Nah selesai kabar Korea selanjutnya melaporkan bahwa Pyongyang summit dapat jadi diadakan sekitar bulan Agustus nanti Jadi ini mungkin berita bagus dari semenjang Korea Lalu juga terkait dengan Twitter Elon Musk terhadap Tesla yang go private Ini ada Saudi Arabia Public Investment Fund atau PIF Telah mengajukan ketertarikannya Untuk membiayai perencana aksi korporasi dari Tesla Untuk go private sebesar 72 miliar dolar Ini dari sumber dari Reuters Nah tapi kalau kita lihat dari ini Fokus kepada Turki Takutnya lumayan contagious Karena untuk ekonomi Ukuran ekonomi Turki ini besar Jadi masuk G20 kalau nggak salah 11-12 Dan Indonesia ya Size-nya sudah 1 triliun dolar Dan juga exposure terhadap perbankan Eropa Cukup besar Jadi mungkin imbasnya nggak ke Asia langsung ya Tapi ke Eropa Tapi kalau misalnya kita ingin 2018-2019 Eropa, Amerika juga pengaruh Pasti ke Asia juga goncangannya Jadi itu yang perlu diwaspadai nanti Masuk ke berita Ada Kalbai Farna Ada berencana untuk mengakusi 3 rumah sakit Di Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur Perseroan mentargetkan bahwa Rumah sakit yang membidik segmen C dan segmen D Ini masih dalam proses due diligence ya Dan sudah mengalokasikan 2,3 triliun karta ekspenditur Untuk membiayai dari akusisi ini Kayaknya sih ini yang diincir adalah rumah sakit yang Pelayanan BPJS Terutama karena untuk Kalbai kan Juga farmasi Jadi mungkin mereka bisa Simbisis mutualisme ke sana Kedua ada Agung Podomoroland Yang mencatatkan Marketing Sales Sebesar 1,4 triliun rupiah Pada serangan satu ini Atau turun 41,67% Year on year Dan kontributor terbesar datang dari Podomoro Park Project di Buah Batu, Bandung Dan perusahaan masih membutuhkan 3,5 triliun Marketing Sales tahun ini Untuk mencapai target 4,9 triliun rupiah Jadi masih agak jauh ya Dan kalau kita bisa lihat Sam-sam property masih terus turun Jadi mungkin Ini kalau marketing sales ini belum Setelah-setelah akan langsung Menjadi revenue ya Jadi ini adalah indikasi awal Kalau marketing salesnya turun dalam ya Nantinya revenue bisa jadi Jadi juga agak dalam turunnya Ketiga ada Doit Delta Dunia Makmur Yang merencanakan untuk menambah Alokasi capital expenditurenya Menjadi 250 juta hingga 300 juta dolar Tadinya perusahaan mengalokasikan sekitar 200 hingga 225 juta dolar Untuk capital expenditure tahun 2018 Doit akan menghabiskan capexnya Untuk meningkatkan kapasitas produk dan mengganti peralatan Kempat dan terakhir ada Pegas Yang mencatatkan pertumbuhan 12% year on year Apa ya Ini penjualan gas ya Pada industri pada masa pertama ini Ini sinyal bagus Dan juga Pegas menyakinkan bahwa Harga jual untuk gas industri di Jawa Barat Akan tidak berubah Jadi kalau tidak berubah ya marginnya akan tetap Jadi kalau ada kenaikan volume Margin tetap Jadi imbasnya akan kenaikan bottom line atau net income Beda halnya kalau misalnya volumenya naik Tapi marginnya turun Itu akan ada trade off di sana Tapi kalau kayak gini Sinyalnya bisa jadi nanti akan ada kenaikan net income Kita lihat nanti Foreign flow analysis Kemarin juga ada net sell 473 miliar Ini kalau kita lihat grafiknya sudah mulai waspada ya Karena kembali berbalik net sell IHSG juga sudah mulai agak-agak ketahan di atas Dan Kalau kita lihat dari gerakan IHSG nya Ini Kalau saya sarankan Bagi yang sudah ada profit Mungkin sebaiknya coba di take profit dulu Kita pegang cash dulu Apalagi ada Sebelum Turki meledak ini Saya juga sudah mulai agak-agak waspada Adanya koreksi dulu di market Seperti yang saya cerita pada lalu ya Tapi kalau dengan adanya Turki ini Tampaknya bisa menjadi trigger Buat penurunan market yang agak dalam Tapi Ini masih dalam batas wajar Kalau penurunan sampai 59-an Itu masih Cukup oke Bahkan nanti kalau sudah mulai agak reda Tekanan jualan Kita bisa belanja lagi Di Saham-saham blue chip terutama Jadi sekarang kalau sudah ada profit Ini sebagainya di Take profit terlebih dahulu Kita pegang cash Sambil menanti Gejelak Turki ini Sudah Contain atau belum Kalau sudah contain Tinggal Imbasa kemana Kalau sudah mulai stabil Kita bisa belanja lagi Ya Mengingat kondisi Makronya Apa Globalnya begini Jadi kita sarankan Untuk lebih hati-hati Dan untuk Sam-sam Terkirah musik kita Masih berbasis commodity ya Karena Selama harga Komotinya stabil Ini seharusnya bisa menjadi Sam-sam Buffer Atau sam-sam Bumper Buat penurunan market Nantinya Kalau terjadi Pertama ada Adaro Yang Dalam Tiga hari terakhir Ini mengalami koreksi Dan menguji MA20 Seperti dilihat Kalau seandainya jebol MA20 Sebaiknya buy on weakness Jadi 1.800 rupiah Jadi tunggu saja Untuk saham Adaro Kalau sampai di bawah 1.800 Boleh kira-kira Ambil di sana Kedua Juga ada ATMG Yang kemarin Sudah mulai bergerak turun Dan mendekati MA20 harinya Di sini nih Tapi kalau dia jebol lagi MA20 hari Sama seperti Adaro Sebaiknya kita Buy on weakness Di kisaran 26.000 rupiah Ketiga ada Indy Nah ini sudah Turun duluan ya Indy-nya ya Dalam ya Jadi sudah mendekati Band bawah Jadi mungkin bisa mulai Coba Tampung lagi Di kisaran 3.130 rupiah 3.100 rupiah Namun waspadai Kalau dia turun terus Di bawah Band bawah Di bawah 3.000 rupiah Kita bisa stop loss Di level tersebut Ya sekarang tanggal 13 Berarti pekan lalu Tanggal 6 Agustus Kita lihat ada apa Di telegram tanggal 6 Agustus Ya tanggal 6 Oh ada RU juga ini Ya Adaro Ini trade by 9.30 sampai 2.000 rupiah Sampai enggak Kemarin 2.000 rupiah Sampai 2.000 rupiah Jadi kalau yang sudah Jual kemarin 2.030 Selamat Ini Belum saatnya Kita masuk lagi Di saham Adaro Lalu kedua Ada Ramayana Ini bisa Buy on weakness Di 12.90 Kita lihat apakah Sampai 1.400 lagi Awal Ramayana 12 Ya 12.70 ya Tanggal 7 Ternyata ini Tercapainya Jadi kalau yang sudah Masuk Masih boleh hold Kita lihat Apakah dia bisa Break up 13.80 di Ma 20 Harinya Kalau dia tembus Ke atas Kembali ke 1.440 Tapi kalau misalnya Enggak sampai Tembus 13.80 nya Kita bisa jual dulu Dan ambil lagi Di band bawah Nantinya Berikutnya Ada jasa amarga Ini Trade by Di 5.000 Menuju 5.2 Apakah tercapai Ya Dan ternyata Gagal tercapai Ini juga Lihat dari Emasi di lainnya Kembali koreksi Tampaknya Agak tidak kuat Dan bisa Cenderung Side twist Salah saya Boleh sell on Stras Dulu Di saham Jasa marganya Kalau kemarin Ambil di 5.000 Ya mungkin Balik badan dulu Di aman Sambil kita lihat Koreksi Nanti Kalau sudah cukup dalam Bisa kita ambil lagi Saham jasa marganya Oke Demikian Tahniah Recommendation Untuk sesi Q&A Akan nanti Dibawakan oleh Akasih Zami Silahkan Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Selamat pagi Bapak ibu sekalian Langsung saja Untuk pertanyaan pertama Dari Pak Junior Ada Tower HMSP Dan Emir Untuk tower Untuk towernya Ya masih Sideways ya Atau kecenderungannya Juga beris Kalau Kalau ingin masuk Sebaiknya tunggu Di lower band Saja Supaya aman Buy on weakness 518 Kurang lebih 518 Nanti resistance Menuju ke 530 Terlebih dahulu Lalu ke 540 545 Tower Lalu HMSP HMSP Ya Masih Dalam Masih Membentuk Lower Yang Lebih tinggi Jadi Sejatinya Ya masih Bullish Walaupun Memang Perlahan-lahan Di hold saja HMSP Kalau sudah punya Pak Kalau Kalau sudah punya Hold hingga Ya setidaknya 3850 Terlebih dahulu Lalu Ke 3925 Jika ingin masuk Bisa Buy on weakness Di 3730 Kalau Hemirnya Hemirnya Ya masih Flat Flat Saja Sideways Sebenarnya Di hold saja Kalau sudah punya Ya Tunggu Nanti Ada kenaikan Hingga 3095 Kurang lebih Di Hemir Lalu Lalu Pak Santoso Budiman INDF Input Cepin INDF Nya Jika ingin masuk Ya Buy on weakness Saja 6330 Hingga 6270 Bisa Buy on weakness Di Indofood Lalu Ya Resistance Di harga sekarang Kurang lebih Rp600 Lalu Menuju ke Rp600 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 Kurang lebih Indofoodnya Lalu INCO INCO Bisa di Waspada dulu Apakah Ya Akan Membentuk Sideways Terlebih Dahulu Karena Ini sudah Ya Membentuk Low Yang baru Ya Daripada Sebelumnya Jadi Ya Kalau Sudah Punya Bisa Keluar dulu Nanti Coba Tunggu 44 4400 Kalau Dapat 4400 Hingga 4350 Bisa Dijual dulu Di INCO Aku Tukan Ya Akan Berubah Arah Nanti Kalau Misalnya Ingin Koleksi Kembali Bisa Di 41 35 Cepin 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 Nampaknya Sudah Potensi Kenaikannya Akan Lebih Minim Dilihat Dari Histogram MECD Histogram Terus Menipis Dan Signal Lain Indikasinya Akan Memotong Ke atas MECD Lain Bisa Dijual Dulu Nanti Cepin 4860 4870 Bisa Dimanfaatkan Dulu Untuk Jual Cepin Lalu Pak Kuto Sembiring Elsa INTP TMG Elsa Di Holt Saja Kalau sudah Punya Akan Menuju Ke 387 Lebih Dahulu Lalu Ke 399 Atau 400 Lalu INTP 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 Nya Nampaknya Akan Flat Flat Dulu Dilihat Histogram Mulai Melipis MSUD Histogram Bisa Dicoba Take Profit Dulu Jika Sudah Punya Profit 15 Ribu Coba Dijual Nanti Bisa Masuk Kembali Di 14 450 Hingga 14 100 Kurang Lebih Lalu ITMG 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 Buy on Weakness Saja Takut Kenakan Terus Terkoreksi Kalau Dilihat Memang Sudah Confirm Signal Linen Memotong Ke Atas MSUD Live Dan ITMG Masuk Ke Technical Recommendation Kita Bisa Buy on Weakness Di 26.000 26.000 Lalu Lalu Target 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 Price Kedua Di 30.000 Lalu Target Target Lili LPPF LPKR TLKM LPPF Perlahan-lahan Mulai Menghijau Memang Volumenya Juga Lumayan Banyak Kalau Mau Masuk Boleh saja Masuk Tapi Tepat Kan Koreksi Melihat Pasar Yang Terkoreksi Dulu Amannya Masuk 62.50 Hingga 64.50 Bisa Coba Disitu Nanti Resistance Ke 7.000 Hingga 7.000 400 Terlebih Dahulu LPKR LPKR Ya Masih Takutkan Akan Terus Memerah LPKR Sebaiknya Ya Void Dulu Nanti Tunggu Ada Indikasi Pembalikan Arah Bisa Masuk Di LPKR Lantel Kom Telkom Bisa Kalau belum punya Bisa masuk 34.60 Hingga 3400 Kalau dapat Resistance 3575 Hingga 36.50 Demikian Bu Lili Selanjutnya Excel Bu Vivi Excel KBLI Sochi Excel Sudah Lumayan Tinggi Laiknya Di Hold Saja Kalau sudah Punya Selanjutnya Ya Bukan Mengarah Ke 3230 Terlebih Lalu 3230 Bisa Dijadikan Level Target Price Untuk Excel Lalu KBLI HBLI Tipis 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 Saja Volumenya Sudah Memasuki Fase Sideways Memang Tapi Tunggu Konfirmasi Saja 2-3 Hari Bagaimana Pergerakan Selanjutnya Takutkan Menembus Support 3-15 Ini KBLI Sochi Sochi Flat Flat Saja Volumenya Juga Tipis Tipis Saja Lalu Ingin Masuk 1.70 Nanti 1.75 Bisa Keluar Resisten Selanjutnya Ke 1.80 Selanjutnya Pak Robertus BBCA BBRI Pegas BBCA Semoga sudah Jualan 24.24 Kalau masih Sudah Belum Indikasi Gap Down Ya Bukanya Memang BBCA Juga Di Net Terbanyak Kemarin Jumat BBCA 158 158 Milyar Bisa keluar Dulu Nanti Kalau masih Ada Barang Nyangkut 23 700 Bisa keluar Dulu Nanti Nanti Lihat dulu Selanjutnya Apakah Akan terkoreksi BBCA Berkaitan juga Dengan Gejolak Turki Gejolak Lira Juga Dan Bisa 22 Ke 22 8 3 5 Nanti Bisa dijadikan Entry point Kembali Lalu BBRI BBRI Masih Ada Indikasi Gertan Juga Bisa Coba Dijual Nanti Kalau Misalnya Masih Ada Barang 3400 Dicoba Jual 3400 Hingga 3350 Dan Pegas Pegas Bisa keluar Dulu Kalau masih Punya Barang 1930 Hingga 1950 Nanti Bisa Bisa Masuk Lagi 1750 Dipegas Demikian Pak Robertus Demas Pak Joy Apakah Masih bisa Entry Entry Angka Berapa Demas Demas Nampaknya Tidak ada Berita Apa-apa Tentang Tentang Kenaikan Jumat Jumat Kemarin Terlalu beresiko Kalau mau Masuk Lagi Memang Sudah Terlalu Tinggi Volumenya Tiba-Tiba Naik Begini Yang Takutkan Ada Indikasi Market Maker Disitu Kalau Ingin Masuk Spekulasi Tergantung Resiko Profile Ris Bapak Juga Coba Kalau Misalnya Spek Baik Saja 145 Masuk Nanti Keluar Di 150 Hingga 155 Spek Baik Saja Lalu Tins ULTJ Tins Ada Indikasi Kante Koreksi Dulu MACD Histogram Yang Mulai Menipis Juga Kalau Masih Punya Barang Ya Bisa Dijual Di 8 4 8 Hingga 8 50 Hingga 8 55 Juga Lalu Nanti Masuk Lagi Di Level 820 Untuk ULTJ 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 Juga Ada Indikasi Akan Terkoreksi Dulu Jika Mau Masuk Nanti Tunggu Indikasi Kembalikan Arah Demikian ULTJ Lalu Bunur KABF Antam TLKM TLB Sudah Masuk Masuk Fase Sideways Sepertinya Tapi Memang rentang terhadap Pergerakan Exchange rate Juga TLB KABF Impor Bahan bakunya Masih Dalam Dolar Seperti itu Dan Masih Histogramnya Masih Negatif Tapi Masih Tipis Negatifnya Bisa Diholt Saja Tidak Jauh Hingga 1305 Kurang Lebih Hingga 1315 Lalu Antam Gap down Juga Antam Kalau Sudah Punya Harusnya Sudah Keluar Beberapa Hari Yang Lalu Tapi Masih Ada Barang Coba Aja Dijual Waduh Terus Terus Banting Kiri Antam Dijual Sekarang Boleh Nanti Bisa Masuk Lagi Di Band Bawah Hingga 850 Atau Ya Hingga 800 Entry Point Kembali Diantam Lalu Telkom Telkom Sudah Kita Lihat Maska Opening Ya Gap Down Lagi 3440 Jika Mau Masuk Di Telkom Tunggu Saja Kurang Lebih Takutkan Untuk Baru Lagi 3370 Bisa Dijadikan Level Entry Point 3370 Hingga 3300 Perhatikan MFCD Histogram Jika sudah Mulai Positif Dan ada Indikator Lain Mendukung Masuk Masuk Di Telkom Lalu Pak FND Wika Wikanya Masih Dalam Kondisi Uptrend Bisa Ya Diholt Saja Atau Bisa Coba Jual 1655 1655 1655 Hingga 1675 Lalu Pak Ali Hilmi Akra Dan Trump Dijual Di Berapa Akra nya Menggantung Average Bapak Kalau Misalnya Sudah Cuan Di level Segini Atau Sebaiknya Tunggu Saja 42 70 Kurang Lebih Di ME 9 Harinya 42 70 Bisa Dijadikan Target Price Di Akra Tapi Kalau Dijual Dan Sudah Cuan Di level Sekarang Boleh Saja Pak Takutkan Terkoreksi Dulu Akra Dari Indikasi MACD Belum Terkonfirmasi Tapi Bisa Bisa Di MACD Lain Lalu Trump Trump Sudah Membentuk Bottom Yang Baru Lagi Seperti Bottom Tahun 2000 Awal Tahun 2017 2018 2018 Oh Tahun 2018 Jadi Takutkan Akan Koreksi Terus Tidak Ada Tanda Tanda Kembalikan Arah Trump Jadi Bisa Di Cut Loss Saja Di Level Sekarang Kalau Bisa Atau Level 225 227 Bisa Juga Diterang Lalu Bulinda Pegas BBRI Sudah TBLA TBLA Bisa Coba Jualan Dulu Di 973 970 Kalau Dapat Di Level Sekarang Boleh Juga 960 Kalau Mau Jualan Nanti Bisa Masuk Lagi Di 880 Hingga 840 Demikian Agro Nya Pak FND Agro Gap Down Kalau Ingin Belum Punya Dan Ingin Masuk Sebaiknya Jangan Masuk Dulu Bisa Tunggu Di Band Bawah Untry Point 340 Lalu Cleo Pak Sada Cleo Cleo Sebaiknya Jangan Masuk Dulu Baru Hari Ini Sudah Sangat Dalam Penurunannya Dan Kalau Sudah Punya Semoga Sudah Keluar Kemarin Di Cleo Lalu Imas Pak Sugianto Imas Kalau Belum Punya Dan Berniat Masuk Bisa Tunggu Hingga 11 11 500 Kurang Lebih Kalau Sudah Punya Bisa Jualan Dulu Di Mas 12 Jadi Manfaat Untuk Jualan S Stok Tujuk Ini Aali Imas Imas Nya Nampaknya Akan terkoreksi Dulu Memang volume Juga tipis Imas Sebaiknya Jangan Masuk Dulu Kalau Mau Masuk Di Imas Pak 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 Sugianto Lalu WSBP Saya Beli Di Berapa Pak Agung WSBP WSBP By On Weakness Saja 308 8 Hingga 370 Bisa Dijadikan Entry point Di WSBP Lalu Resistance Level Sekarang Kurang lebih 400 Hingga 420 Untuk HMSP Kita Lihat Setelah Opening HMSP Bisa By On Weakness Di 360 Hingga 360 Hingga Amannya Bisa By On Weakness Di HMSP Dan Selanjutnya Bully Apakah Gue Jolak Turki Akan Berdampak Pada Emitter Emitter Perbankan Harusnya Tidak Terlalu Terekspos Karena Exposure Perbankan Perbankan Kita Terhadap Turki Memang Minim Jadi Pergerakan Fundamental Maksudnya Dalam segi Fundamental Tidak Tidak Ada Exposure Namun Hanya Dalam Segi Sentimen Sentimen Mata Uang Emerging Market Mungkin Bisa Terimbas Juga Dan Juga Sentimen Negatif Ke Pasar Secara Keseluruhan Bisa Terimbas Kalau Dari Segi Fundamental Tidak Terlalu Berimbas Demikian Nampaknya Sudah Terjawab Semua Semoga Filip Webinar Pagi ini Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Atas Kehadirannya Dan Akhir Kata Selamat Pagi Dan Salam Tidak 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 Tidak